7 teman Afif Maulana diduga turut menjadi korban penyiksaan anggota polisi di Padang, Sumatera Barat. Dugaan itu disampaikan Direktur Lembaga Batuan Hukum Padang, Indira Suryani, usai meminta keterangan dari sejumlah saksi yang merupakan teman-teman korban. Dalam kasus ini, Indira mengatakan tidak hanya menemukan penyiksaan terhadap Afif Maulana, melainkan juga 7 teman-temannya. Bentuk penyiksaan yang diterima teman-teman Afif itu mulai dari dipukul, ditendang, hingga disundut rokok. Salah satu anak berinisial S mengaku dipukul dan ditendang polisi. Saat dicek, di tubuh anak tersebut ditemukan 15 luka bekas sundutan rokok. Kemudian korban berinisial W mengaku dipukul 2 kali di kepala dan ditendang punggungnya. W pun terluka akibat terjatuh usai motornya ditendang polisi. Berkaitan kasus kematian Afif dan dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota polisi di Padang, LBH Padang sudah melaporkan dugaan penyiksaan tersebut ke bidang profesi dan pengamanan atau propam polda sumbar pada Rabu 26 Juni 2024. Pihaknya menegaskan, LBH Padang akan mengawal kasus kematian Afif Maulana dan penyiksaan terhadap 7 anak lainnya hingga tuntas. Menindak lanjut di kasus ini, Kompolnas juga langsung terjun ke lapangan untuk proses penyelidikan. Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamuto, mengatakan pihaknya telah menerima laporan. Saat ini mereka masih harus cek kondisi lapangan dan saksi, termasuk LBH Padang. Terima kasih telah menonton!